Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warganet Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Aku berteman dengan kolong WW season kedua Untuk kalian yang belum mendengarkan season 1 dengarkan terlebih dahulu Link sudah saya cantumkan di kolom deskripsi Tanpa banyak wasi-wasi lagi, mari kita masuk ke ceritanya Suara auman harimau sayuf-sayuf terdengar menggema di dalam kamar Seiring sosok pemuda tampan berpakaian bendekar lengkap Dengan ikat kepala berwarna putih dan biru Serta sebilah keris hitam di pinggangnya Salam Sembah Kuraden Ucap Bayu Barata yang menunduk dengan menekuk kaki kanannya ke atas Sementara kaki kirinya menekuk ke bawah lantai Aku yang melihat segera memegang kedua bau cin penjagaku yang kedua itu Mengajaknya untuk berdiri Dan langsung memeluknya dengan erat Janganlah kau sekali-kali menyembahku Bayu Seorang sahabat tidak pernah menyembah sahabatnya yang lain Ucapku yang sudah melepas pelukan darinya Bayu Barata tersenyum Lalu menolek ke arah sekar kencana sesaat Kemudian kembali melemparkan pandangannya ke arahku Memaafkan aku, Raden Yang harus meninggalkanmu saat menghadapi masa sulit Aku tidak berani melawan perintah kisutan Harap kau mengerti kelemahanku Ucap Bayu Barata dengan wajah tertunduk Sudahlah Masa itu sudah aku lewati Yang penting sekarang kedua sahabat bayiku sudah kembali menemani Jawabku sambil tersenyum menatap sekar kencana Dan Bayu Barata Setelah kedua cin penjaga kembali Kehidupanku terasa jauh lebih lengkap Aku sempat meminta sekar untuk segera mengembalikan ingatan ketiga saudaraku Yaitu Rido, Sulu, dan Bimo Awalnya sekar berkeberatan karena suatu alasan Tapi akhirnya dia menyangkupi dengan satu syarat Yakni hanya satu orang saudara yang bisa ya kembalikan ingatannya Dalam kurun waktu satu purnama Aku merasa heran mengapa sekar butuh waktu selama itu Hanya untuk melakukan hal yang aku pikir sebele Tapi Bayu Barata sempat menjelaskan bahwa sekar akan banyak menghabiskan tenaga dalam Untuk membalikan ilmu milik kisutan Yaitu ajian puter angin Ajian tersebut diciptakan sendiri oleh kakek moyang kami Fungsinya untuk menghilangkan ingatan lawan Atau mengembalikan ingatan kawan Pada tingkatan yang paling tinggi Ajian puter angin bisa membuat otak lawan meledak Tanpa menghancurkan kepala Atau jika lawannya beruntung hanya menjadi gila seumur hidup Tanpa bisa disembuhkan Kekuatan ajian ini juga bisa digunakan dari jarak jauh Jika memang diperlukan Jika ajian puter angin digunakan untuk mengembalikan ingatan yang hilang Seperti yang kami alami Akan cukup sulit bagi sekar Karena harus menghabiskan lebih dari separuh tenaga dalam Untuk mengumpulkan ingatan-ingatan yang hilang Kembali terangga berurutan menjadi satu di dalam benak Menurut Bayu Barata Akan tetapi Jika yang membalikan ajian puter angin adalah kisutan sendiri Yang merupakan pencipta ajian unik tersebut Maka tidak perlu menunggu satu purnama Untuk membuat Rido, Sulu, dan Bimo Kembali ingat akan semua kenangan dan kemampuan mereka Aku langsung teringat saat sekar mendedak terkulai lemah Begitu semua ingatanku dikembalikannya seminggu yang lalu Mengingat hal tersebut Aku akhirnya tidak terlalu memaksakan sekar Untuk membalikan ajian puter angin ke saudara yang lain Biarlah sekar sendiri yang menentukan Kapan dia siap untuk melakukannya Aku tidak berharap banyak kakek moyang kami akan membantu Karena rasanya segan untuk meminta tolong pada beliau Ujian nasionalku berjalan lancar Empat hari yang menjadi penentu dari proses belajar kami Selama tiga tahun Sudah aku lalui Rasanya memang kurang adil Perjuangan kami dalam belajar Di kurun waktu cukup lama tersebut Harus mencapai batasan nilai tertentu Agar bisa lulus Padahal kan kondisi tiap orang pasti berbeda Gimana kalau pas UN ada yang baru putus Terus galau Dan gak konsen buat jawab soal Gimana kalau selama UN yang empat hari itu ada yang sakit Memang sih Ada UN susulan bagi yang sakit keras Tapi tetap saja kurang adil menurutku pribadi Yang merasakan betapa susahnya Menjawab soal UN Tapi aku yakin akan ada kebijakan lain dari pemerintah Terkait masalah ini nantinya Saat ujian nasional Aku ternyata satu ruangan dengan Vini Yang duduk paling depan Persis di hadapan salah satu meja pengawas Sementara aku mendapat sedikit keberuntungan Mendapat tempat duduk paling belakang Oh iya Sepulangnya kami dari liburan di Pondok Ryo sempat mengirimkan screenshot status Facebook Vini Dia memposting foto kami semua Yang diambil Ryo sesaat sebelum kami pulang Di foto itu Wajahku diganti dengan gambar animasi jeruk kehasil editan Dan di bawah fotonya ada tulisan Berhenti berharap Semoga bisa melupakanmu Aku hanya tersenyum melihat Vini yang memutuskan untuk move on Di masa menunggu pengumuman hasil dua minggu di depan Aku menyempatkan diri membuka beberapa situs kampus-kampus ternama Aku lebih mengutamakan jarak terdekat Mengingat kondisi ibu dan Ayu yang hanya berdua di rumah Jika aku kuliah nanti Saat aku sibuk membuka beberapa situs universitas Dengan laptop dan modem Di dalam kamar Ibu perlahan mengetuk pintu kamar Sambil memanggil namaku dari luar Kenapa bu? Tanyaku yang masih memakai boxer Karena AC di kamar kurang dingin Mungkin freonnya hampir habis Ada orang yang terpakai buat kamu tuh Kalau mau keluar pakai celana dulu Jangan begitu Malu Jawab ibu sambil melirik ke arah boksarku Siap bosku Oh iya bu Nanti minta nomor telpon Bang Madun ya AC di kamar abang Freonnya mau habis kayaknya Kataku yang sempat cengengesan mendengar nasihatnya Ibu mengangguk lalu kembali ke ruang tengah Melanjutkan tontonan DVD film koreanya Aku yang segera memakai celana pendek Untuk sejenak berpikir soal ucapan ibu tadi Paket apaan ya? Tanyaku pada diri sendiri Di teras terlihat seorang laki-laki Yang berusia sekitar 40 tahunan Dengan seragam oren Sedang berdiri sambil membawa sebuah bungkusan Mas imam Tanya laki-laki tersebut Yang langsung aku jawab iya Ini ada paket untuk mas imam Tolong ditanda tangani berkas penerimaannya mas Ucap laki-laki tersebut sambil menyodorkan sebuah kertas dan pulpen Aku segera ke meja bundar yang ada di teras Lalu menanda tangani berkas yang ia tunjukkan Terima kasih pak Kataku dengan tersenyum ke arahnya Setelah petugas tersebut pergi untuk melanjutkan tugasnya Aku langsung membawa masuk paket yang terasa cukup ringan beratnya Paket dari siapa bang? Tanya ibu sedikit ke ibu Gak tahu bu Ucapku sambil terus melangkah menuju kamar Aku duduk di pinggir tempat tidur Lalu mulai merobek sambul kertas yang membungkus paket tersebut Kedua mataku sempat membesar begitu melihat isi dalam paket Yang ternyata adalah sebuah benda yang lama tak pernah kulihat Sweater hitam kumal yang dahulu sempat aku berikan ke Anggi Sebagai saksi cinta kami berdua Kini sudah kembali berada di kedua tanganku Luar biasanya Perasaanku terasa kembali remuk menggenggam sweater kesayangan itu Lalu membenamkan wajahku di dalamnya Bau khas badanku yang Anggi suka Masih tercium jelas di semua bagian sweater hitam itu Kenapa kedua mata ini mulai perih Aku bergegas bangkit Dan menggantungkan sweater favoritku itu Kegantungan baju di belakang pintu Niatku tidak lain untuk melenyapkan semua rasa remuk Dan perih di kedua mata Tiba-tiba sebuah amplop berwarna kuning jatuh dari dalam sweater hitam Aku langsung memungutnya Dan kembali duduk di tepi tempat tidur Secari kertas berisi tulisan tangan Anggi Mulai aku baca Dirmantan Aku kembalikan benda yang seharusnya menjadi kepunyaanku Benda yang seharusnya menjadi salah satu mahar yang kau janjikan Saat judo kita telah sampai Sayangnya kita berdua sama-sama tergoyakan ego Yang sengaja menjauhkan judo itu Lucu ya Aku kok nangis pas menulis kalimat di atas Aku gak nyangka Kita yang dahulu dekat seperti siang dengan mataharinya Bisa sejauh ini Aku lupa jika matahari pasti akan terganti bulan Dan siang akan bertukar tempat dengan malam Yang saling mencinta Pasti akan terpisah Mantanku Maafkan aku yang harus tuntaskan kisah seumur jagung kita Aku yang bersalah karena terlalu mencintaimu Sehingga aku harus bersusah-susah karenanya Aku sendiri yang memutuskanmu karena tahu Kau akan meminta hal itu Tanpa menyebut langsung padaku Maafkan Anggimu yang selalu manja Ngerepotin Emosian Bawel Cemburuan Posesif Pokoknya akulah yang seperti itu Aku janji gak akan lagi membuatmu merasakan Enam sifat dari sekian puluh sifat jelekku Belajarlah untuk move on dariku Seperti saat aku menulis surat ini Sudah beberapa detik yang lalu memutuskan untuk move on dari kamu Kita masih muda Jalan kita masih terbentang panjang Jika lo judul memaksa kita bertemu Maka pasti terjadilah pertemuan itu Sekali lagi maafkan Anggi Angelita Absaria Imam Al-Fatah Astaga Membaca surat ini membuat mataku berair Kenapa hatiku terasa terinjak-injak Apa sesakit ini rasanya Kehilangan orang yang kita cintai Apa sesulit ini rasanya menerima kenyataan pahit Jika memang iya Maka yang harus disalahkan adalah tingginya ego Luar biasa sekali hasil yang aku dapat Akibat termakan ego sendiri Aku lipat kembali surat dari Anggi Lalu memasukkannya ke dalam Amplop kuning Warna amplop itu seperti sengaja Menyeratkan sebuah kematian Dari rasa yang gadis tersebut miliki Aku suka dua tetes air mata yang tadi mengalir Hanya dua tetes tidak lebih Tapi entahlah Mungkin lebih dari dua Tidak sempat aku menghitungnya tadi Sejenak aku meratapi nasib cinta yang berujung pada kematian rasa Hingga aku sadar bahwa ini mungkin jalan terbaik bagiku dan Anggi Benar ucapannya Kami berdua masih sangat muda untuk terus meratap Hatiku harus kuat hati ibu Yang tidak sampai menangis histeris selama berhari-hari Karena ditinggal ayah untuk selamanya Aku cuma ditinggal cewek yang belum tentu menjadi jodoh di masa depan Tidak pantas rasanya Seorang laki-laki menangisi kisah cintanya yang silam Anggap saja bercinta itu seperti bertaruh Jika aku beruntung maka jodoh yang menjadi adiannya Jika sial Maka putuslah yang menjadi pukulan telak bagi yang kalah Seperti posisiku dan Anggi saat ini Kami berdua kalah Aku simpan amplep kuning berisi surat terakhir Anggi Di dalam bok bekas sepatu biru pemberiannya dahulu Aku sengaja meletakkan bok yang sudah aku modifikasi Di atas meja belajar Banyak barang-barang kecil yang aku masukkan disana Supaya tidak tercacar saja Sejenak Aku mengambil hp dan membuka folder yang aku beri nama Anggi Disana sengaja aku masukkan hampir semua foto kami Semasa masih mesra-mesranya Sempat aku perhatikan satu foto kami berdua untuk sesaat Menatap foto itu hanya membuat bebanku semakin berat Segera aku tutup folder itu dan mengeluarkan kartu memorinya Lalu aku letakkan kartu memori itu ke dalam bok bekas sepatu Bersama benda usang yang lain Anggi sudah memutuskan untuk move on Jadi aku pun harus melakukan hal yang sama Agar bisa lebih cepat melupakannya Ucapku ke diri sendiri yang langsung disetujui oleh otak Tapi ditolak mentah-mentah Saat bertanya pada hati Alhamdulillah Aku lelus UN dengan semua nilai di atas rata-rata Ibu dan Ayu gembira sekali mendengar berita kelulusanku Saat aku mengabarkan mereka lewat hp Bahkan ibu bilang akan mengadakan acara selamatan Untuk keberhasilanku Aku mencoba mengikuti SNMPTN online Yang baru tahun ini diselenggarakan pemerintah Universitas yang menjadi pilihanku adalah UI Dan UIN Sarif Hidayat Tua Jakarta Yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Sayangnya nasib baik belum berpihak ke aku Akhirnya aku memutuskan kuliah di salah satu kampus swasta Yang ada di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan Jadwal kuliah sengaja aku pilih malam hari Karena aku juga sudah mulai bekerja sebagai tenaga honorer Di kementerian yang sama dengan almarhum Ayah Saat datang ke sana untuk pertama kalinya Aku dijemput oleh Pak Rudy Orang yang membonceng Ayah sebelum meninggal Semua staff hingga kepala kantornya menyambut dengan ramah Rupanya kinerja dan budi pekerti Ayah sangat membuat mereka kagum Ini menjadi salah satu tugasku sebagai penerus almarhum Ayah Sikap dan perilaku harus betul-betul aku jaga Aku juga sempat meminta hisin untuk masuk kerja kembali Setelah mengikuti masa auspek yang diselenggarakan oleh kampus Persis satu bulan berselam Aku dan Sekar akhirnya menemui Rido di rumahnya Yang sudah aku ingat dengan jelas Awalnya dia bingung melihat kedatanganku yang seingatnya belum pernah diberikan alamat Rido yang masih teriran-heran Mengajakku masuk ke dalam kamarnya Yang masih tampak seperti habis terkena badai Salah satu saudara yang terikat hubungan darah dari masa ratusan tahun lalu itu Meninggalkanku dan Sekar di dalam kamarnya Empat celana dalam Rido terlihat menyangkut di beberapa tempat Aku yang melihat hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala Mengapa Sekar tidak menghilangkan kebiasaan buruknya Rido sekalian Dengan ajian puter angin ya Pikirku dalam hati Sementara Sekar yang sedari tadi melayang di sampingku Terlihat melayang di dekat meja belajari Yang juga berantakan Jin penjagaku yang pertama itu memandangi tiap sudut kamar Rido Dengan tatapan seperti tidak suka Melihat Sekar menatap seperti itu Timbul niat isengku untuk menyuruhnya menggunakan kesaktian Yang selama ini hanya dikeluarkan dalam pertarungan Mungkin saja Sekar bisa membereskan kamar Rido Yang tampak super berantakan Bisa kau bereskan keadaan kamar ini Sekar? Tanyaku sambil meliriknya Sekar menatapku dengan pandangan yang sepertinya merasa diremehkan Tanpa sebuah anggukan kepala Pertanda setuju akan pertanyaanku barusan Jin wanita itu perlahan mendarat di lantai kamar Rido Satu entakan kaki kanannya yang terlentang Ia injakan di atas lantai Medadak sebuah ketaran keras terasa di lantai kamar Rido Dan langsung terhenti begitu dua sosok jin laki-laki Dan wanita yang aku kenal baik Muncul di hadapan kami Naga Saksana Nyilingga Ucapku sambil tersenyum ke arah mereka berdua Jin laki-laki yang berpakan pendekar berwarna biru itu Menyambut senyumanku dengan mengepalkan kedua tangannya di depan dada Sementara jin wanita penjaga kedua milik Rido tersenyum nakal ke arahku Sambil memainkan rambutnya yang panjang Melihat kedatangan kedua jin itu membuatku faham akan maksud Sekar Kenapa kau memanggil kami Sekar Kencana? Tanya Naga Saksana dengan nada suara terdengar sungkan Atau mungkin Sekar Kalian lihat Balas Sekar Kencana dengan nada suara tak kalah keras Perlahan aku merasakan aura Sekar sedikit menguat Nyilingga yang sepertinya ikut merasakan amarah jin penjagaku itu Langsung tertunduk Baiklah aku akan memerintahkan empat orang pengikutku sekarang juga Jawab jin wanita jelmaan buaya putih Masih dengan pandangan tertunduk Jangan sekarang Nanti saja selpas aku membalikkan ajian putra angin ke anak yang kalian jaga Dan ingat Jangan sampai satupun pengikutmu Yang menampakkan diri ke manusia yang ada di rumah ini Selain ke anak yang kalian jaga itu Cegah Sekar yang sudah mulai meredakan emosinya Kedua pasang mata Naga Saksana dan Nyilingga mendadak membesar Setelah Sekar menyebut nama ajian tersebut Kau menguasai ajian telarang itu Sekar Kencana? Tanya Naga Saksana dengan pandangan tak percaya Benar Apa salah satu dari kalian mau mencobanya? Jawab Sekar disusul oleh pertanyaannya yang cukup membuat kedua jin penjaga Ridu Saling pandang karena takut Tidak Tentu saja tidak Aku masih sayang isi kepalaku Jawabnya Nalingga dengan wajah sedikit berupa pucap Aku yang mendengar ancaman Sekar barusan hanya tertawa dalam hati Bisa-bisanya jin penjagaku itu ngebuli jin penjaga Ridu Sesaat Sekar juga terlihat tersenyum mendengar jawaban jin berpenampilan paling seronok Di antara jin yang pernah aku temui Lu kenapa ketawa sendiri mam? Stres lu ya? Tanya Ridu yang tiba-tiba kembali ke dalam kamarnya Hehehe Kagak lah Aku kagak stres kayak lu do Oh iya Aku kesini mau menceritakan sesuatu yang akan membuka tabir Yang menutupi ingatan kita selama ini Jawabku dengan nada serius Ridu yang duduk di bangku belajarnya sempat memegang tengkuk lehernya Yang mungkin berasa merinding Karena Sekar berada di sampingnya Sementara naga Saksana dan Nyai Lingga masih berdiri berdekatan Sambil memperhatikan anak yang mereka jaga Yaitu Ridu Tanpa banyak bicara lagi aku langsung menceritakan semua yang selama ini Menjadi penyebab hilangnya ingatan kami berempat Sekar yang ikut mendengarkan untuk sesaat berupa masam Begitu aku menyebut namanya yang menjadi pelaku dibalik semuanya Lo serius soal ini mam? Tanya Ridu dengan wajah tidak percaya Yang langsung aku jawab dengan nanggukan kepala Suruh saudaramu untuk persiapkan mas Sebentar lagi senja Kekuatanku akan lebih terkuras banyak Jika ajian puter angin digunakan pada malam hari Bisik Sekar yang membuatku sedikit terkejut Daripada nanya mulu Mendingan sekarang lu duduk silah Dan bersiap diri do Jin benjagaku akan mengembalikan ingatan lu sekarang Ucapku ke Ridu yang masih terlihat ragu Untuk beberapa saat salah satu saudaraku itu terdiam seperti menimbang-nimbang saranku Namun dengan sebuah anggukan kepala bertanda setuju Ridu akhirnya duduk bersilah Berdirilah di sudut kamar kangmas Aku tidak maukah terkena hawa dari ajian puter angin Pintas Sekar Aku menganggup faham dan mulai berjalan ke arah sudut kanan kamar Ridu Sementara kedua jin penjaga saudaraku itu Terlihat melakukan satu lompatan ke belakang Sepertinya mereka juga tidak mau terkena efek Dari ajian ciptaan kisutan Ridu yang sudah bersilah menutup kedua matanya Sementara Sekar nampak mulai menempelkan jari telunjuk tangan kanannya Tepat di kening Ridu Tubuh Ridu terlihat bergetar sesaat Lalu terangkat beberapa jengkal Dari atas lantai Aku sempat melihat Nyai Lingga merapatkan tubuhnya ke naga saksana Kepulan asap hitam tipis terlihat mulai keluar dari pori-pori kepala Ridu Dan menguap tercampur dengan udara Satu tusukan jari telunjuk Sekar nampak menusuk ke tengah kening Ridu Dan membuat pemuda itu terjungkal ke belakang Hingga menabrak dinding kamarnya Nyai Lingga sempat bergerak ingin membantu anak yang ia jaga Namun langsung diceka oleh naga saksana Aduh Badanku sakit semua mam Ucap Ridu yang sudah kembali terduduk Aku yang melihat Sekar terkulai lemah akibat membalikan ajian puter angin Kembali menangkap tubuhnya yang ramping Ajian itu benar-benar menguras tenaga dalam Sekar Segera aku dudukkan jin penjagaku itu dan memberikannya tenaga dalam Perlahan tubuh Sekar kembali pulih Setelah mendapat tambahan tenaga dariku Ridu yang melihat kami semua langsung berdiri Dan setengah berteriak Menyambut nama kedua jin penjaganya Alhamdulillah Ingatan Ridu sudah kembali seperti sediakala Beberapa saat aku tertegun melihat Ridu yang sampai menitikan air mata Begitu memeluk dua jin penjaganya satu per satu Nyai Lingga bahkan sampai menangis tersendu-sendu Karena terbawa emosi Aku tahu Kang Mas Menerima kasih sayang tulus dari seorang manusia yang menganggap kami lebih dari sekedar jin penjaga Adalah sesuatu yang sangat membahagiakan Kami bahkan siap mengorbankan nyawa demi kalian Ucap Sekar yang juga menatap ke arah Ridu dan kedua jin penjaganya Tidak akan ada lagi pengorbanan Sekar Cukup kisab Do sebagai yang terakhir Jawabku Teringat akan sosok jin penjaga gerbang utara Yang rela mengorbankan dirinya Demi melenyapkan Raja Siluman Ridu yang masih sedikit menangis mengambil kami berdua Yang masih terduduk di depan tempat tidurnya Terima kasih Sudah berkenan mengembalikan ingatanku Sekar Tak kusangka akan sebegitu terharunya diriku Melihat dan menyadari kehidupan yang dahulu hilang Telah kembali Ucap Ridu dengan penuh perasaan sambil menatap Sekar Dan aku secara bergantian Tinggal Sulu dan Bimudu Tapi kita harus menunggu satu purnama lagi Agar tenaga Sekar kembali pulih 100% Jawabku atas ucapan Ridu barusan Ridu nampak tak faham akan maksud perkataanku Sekali lagi aku menerangkan perihal waktu yang dibutuhkan Sekar Untuk membalikan hajian putra angin kembali Ke kedua saudara kami yang tersisa Ridu terlihat menganggukkan kepalanya beberapa kali Mencoba mencermati tiap penjelasanku Sebaiknya kita ikuti masa hingga Sekar pulih na' Ridu Ucap naga saksana yang melayang mengambiri kami Ridu dan aku segera keluar dari kamarnya Disusul ketiga jin penjaga kami Entahlah Sejak Sekar mengeluarkan ajian putra angin Suasana di dalam kamar Ridu menjadi panas Meski AC menyala dengan suhu rendah Eh do lo nyadar gak Nyai lingga kok bisa ada sama lo ya Tanya aku sambil memperhatikan kedua jin yang sepertinya Sedang membicarakan sesuatu ke Sekar yang sudah kembali pulih Ridu terdiam sesaat seperti memikirkan sesuatu Satu hari sekembalinya aku di kamar Setelah dianggap hilang selama tiga hari Aku sempat bermimpi didatangi dua makhluk koib Yang aku baru ingat ternyata kedua sosok yang muncul adalah nyelingga Dan rampak tantra Ucap Ridu yang ikut memandang ketiga sosok jin yang ada di hadapan kami Lo serius Kau lo gak cerita sama aku do Tanya aku seiring gerakan tangan Endak mengambil rokok di dalam saku celana Mengeluarkannya sebatang Dan langsung menyalakannya Ingatan aku kan belum kembali ke sekarang bre Gimana sih lo Yang ada abis mimpi seram Besoknya aku langsung meriang mam Jiwa berido sambil mendorong lenganku ke samping Oh iya Sorry aku lupa bre Terus di mimpi lo nyelingga dan rampak tantra melakukan sesuatu Atau bilang sesuatu gitu Tanya aku lagi yang masih penasaran Seingatku Jin penjaganya Bimo memerintahkan nyelingga Untuk menjegaku Karena naga saksana Sedang bertapa di suatu tempat Kalau gak salah Gak gitu bre Mendengar ucapan Ridu aku teringat akan Kisabdo yang dahulu memerintahkan Bayu Barata Untuk menjegaku semasa sekar pergi meningkatkan ilmunya Berarti rampak tantra sekarang sudah kembali menjaga Bimo Selepas membunuh ayahnya sendiri Yaitu Raja Rampak Jin penjaganya Bimo itu Sempat melesat meninggalkan pertarungan Melawan Raja Siluman Aku heran mam Lo bilang tadi Kisutan terpaksa menghilangkan ingatan kita Dan orang-orang terdekat Yang mengetahui keberadaannya Dan makhluk kuib yang lain Untuk melindungi kita Tapi kenapa sekarang Mengingatan kita malah dikembalikan lagi Apa mungkin ada ancaman baru Dari makhluk sejenis Raja Siluman Tanya Ridu yang aku tanggepi Dengan tatapan penuh tanda tanya Ucapan Ridu barusan memang benar adanya Aku kembali menghisap rokok yang ada di selajari telunjuk Dan jempol Nanti coba aku tanya ke sekar do Feelingku sih kayaknya bakal ada ancaman baru deh Soalnya sekar sekilas seperti berusaha menyembunyikan sesuatu Mungkin belum saatnya buat kita tahu alasan dikembalikannya ingatan kita ri Jawabku meski hati masih diselimuti tanda tanya besar Oh iya Lo mau kuliah dimana bre Kalau aku di Trisakti Minggu depan baru ikutan ospek Tanya Ridu mengalihkan pembicaraan Aku di pondok labu bre Yang deket aja dari rumah Sama dari gawean aku nanti Jawabku menerangkan Lo kuliah sambil gawe Dimana Tanya Ridu sedikit terkejut Jadi tenaga honorer di tempat almarhum bokapku Makanya aku ambil kuliah malem Ospekku mulai Senin besok nih Balasku yang diringi anggukan kepala Ridu Sejenak kami berdua terdiam melihat ketika jin penjaga kami itu melayang mendekat Daraku sempat berdesir ketika tanpa sengaja melirik ke arah payudaranya Lingga Yang sempat tersingkap karena tersapu angin Saat melayang Kang mas Ada berita cukup mengembirakan Dari kakek moyang kalian Saat kami bertiga bercakap-cakap Kisutan membisikkan dalam batinku Bahwa ia sendiri yang akan membalikan Acian puter angin ke kedua saudara kalian yang tersisa Ucap Sekar yang sempat menatap tajamnya Lingga untuk sesaat Aku dan Ridu saling tukar pandang Mendengar ucapan Sekar barusan Kabar yang disampaikan jin penjagaku itu Memang kabar baik yang kami terima Terutama bagi aku yang selalu merasa kasian Jika melihat keadaan Sekar tiap kali ia membalikan acian puter angin Kapan kira-kira kakek moyang kami akan melakukan hal tersebut Sekar Tanyaku dengan pandangan penuh harap Sekar terdiam sejenak Lalu memejamkan kedua matanya Sepertinya jin penjagaku itu sedang menanyakan langsung kepada Kisutan Aku memandang Ridu yang sama-sama terlihat kagum Akan kemampuan Sekar Tak berapa lama Sekar kembali membuka matanya Diiringi sebuah senyuman yang menandakan sebuah kabar baik Telah ia terima Sekali lagi Dari kakek moyang kami Menurut Kisutan Beliau akan mengembalikan ingatan Kedua saudara kalian kurang dari satu purnama Saat ini Beliau sedang menemui para penguasa Merapi Penguasa Kerajaan Laut Selatan Dan penguasa Kerajaan Laut Utara Kuna mengungkapkan terima kasih secara langsung Kepada ketiga penguasa tersebut Kang Mas Jawab Sekar yang membuatku dan Ridu langsung menemukan kedua telapak tangan Artinya Sebentar lagi kita akan berkumpul kembali bersama Bimo dan Solo Aku kangen banget sama Solo soalnya Bri Ucap Ryo kegirangan Aku yang mendengar kalimat barusan sedikit terkejut dibuatnya Ada sedikit nada aneh di suara Ridu yang menyebut Solo Apa jangan-jangan Ah nanti saja aku tanyanya Satu lagi Sekar Apakah ada suatu ancaman lain yang akan kami berempat hadapi Mengingat kau mengembalikan ingatan kami semua Tanya aku yang memanfaatkan momen ini untuk bertanya langsung Apa yang sudah aku dan Ridu berbincangkan tadi Sekar terlihat terkejut Aku tahu meski jin penjaga ku itu sangat berusaha untuk menutupi Aku kenal betul gelagat Sekar jika sedang atau hendak menyembunyikan sesuatu Maafkan mas Untuk pertanyaanmu yang terakhir Aku tidak berhak menjawabnya Biarkan kakek moyang kalian yang akan menjelaskan Jika waktunya telah tiba Jawab Sekar dengan melemparkan pandangannya ke arah naga Saksana dan Nyai Lingga Aku mengangguk faham mendengar Sekar yang masih belum Mau membuka tabir dibalik kembalinya ingatan kami semua Maaf Sekar Jika boleh kami tahu Apakah ajian puter angin mengembalikan kekuatan kami seperti semula Tanya Ridu Sekar tersenyum lalu menganggukkan kepalanya Yang berhias mahkota kecil Ajian itu diciptakan khusus menyerang maupun menyelamatkan isi kepala Dan juga benaknya Jadi sama sekali tidak berpengaruh dengan kesaktian kalian Maupun senjata sakti milik kalian semua Jika kau tidak percaya Lihat sendiri lenganmu Rasakan Apakah cambuk langit selatan masih berada di sana Dengan kekuatan yang sama Jawab Sekar Ridu segera memegang lengan kanannya dengan kedua mata tertutup Tiga kali bibir Ridu bergerak membangkit nama senjata saktinya Perlahan sinar kemasan dan ujung kepala cambuk langit selatan Muncul keluar Dari lengan kanan Ridu Alhamdulillah Cambuk langit selatan masih ada mam Ucap Ridu sambil tersenyum menoleh ke arahku Lalu saudaraku yang kedua itu mengusap kembali lengannya Dan seiring usapannya berakhir Maka lenyaplah pula cahaya kemasan Serta ujung cambuk langit selatan miliknya Lo udah coba keluarin pedang jagat samudera Tanya Ridu yang disusul oleh tatapan ketiga jin penjaga kami Aku tersenyum sambil menggelengkan kepala Aku yakin Pedang itu masih bersemayam di bahu Beberapa kali aku sempat merasakan hawa hangatnya menyebar Dari tempat benda itu bersemayam Yakni di bahu kanan Jawabku ke Ridu Maafkan kami nak Ridu Jika kehadiran kami sudah tidak diperlukan Isinkanlah kami mohon diri Ucap naga saksana sambil menundukkan wajahnya Tunggu sebentar naga Kita baru saja bertemu Lagipula ada hal yang ingin aku tanyakan kepada Nyelingga Mengingatnya tidak lagi menjaga saudara kubimu Cegah Ridu dengan nada sopan Jin wanita yang berpenampilan sangat seksi itu Menatap wajah Ridu dengan raut wajah sedikit berubah masam Apakah kau tidak suka aku berada disini Ridu? Tanya Nyelingga dengan nada datar Bukan Bukan begitu maksudku Nyai Aku sangat senang melihat kehadiranmu Tapi apa yang terjadi sebelumnya Hingga kau dan rampak tantra muncul dalam mimpiku Tanya Ridu dengan wajah penasaran Jin berbulu itu mengusirku dari anak yang semula aku jaga Yaitu Bimo Alasannya sangat sepele Hanya karena tidak suka melihat penampilanku Yang memang sudah ratusan tahun seperti ini Tapi apa boleh buat Untuk melawannya aku tak akan sanggup Jawab Nyelingga setengah meracu Sekar dan naga saksana yang mendengar penuturan Nyelingga Terlihat menahan tawanya Aku juga sebenarnya ingin tertawa keras Tapi takut Nyelingga akan tersinggung Ternyata masih ada Jin yang berakal sehat Yang mengusirmu dari anak yang pertama kali ia jaga Ucap Sekar menyindir Nyelingga yang tidak suka mendengar sindiran Jin penjagaku itu Hanya melemparkan wajahnya Sambil melirik Sekar sedikit tajam Begini saja Nyai Kita akan tanyakan masalah ini ke Bimo Jika saudaraku itu merelakanmu untuk menjadi Jin penjagaku yang kedua Maka dengan senang hati akan aku terima kehadiranmu Aku rasa naga saksana juga setuju Iya kan naga? Kata Rido yang langsung membuat naga saksana memerah mukanya Sebagai mahasiswa baru aku akan mendapatkan masa OSPEC Di kampus aku istilah OSPEC diganti menjadi MOSBA Masa orientasi mahasiswa baru Meski tidak lagi ada nama OSPEC Tapi MOSBA ini pada prinsipnya sama dengan OSPEC Semua mahasiswa mendapat bekal khusus tentang pengenalan lingkungan kampus Pengenalan semua fakultas beserta prodinya Dan pengenalan dekan dan dosen-dosennya Dari awal MOSBA aku sudah menjadi pusat perhatian Bukan karena penampilanku yang memakai atribut aneh pada seragam SMA Tapi karena keterlambatan Oh iya Setelah lulus dari SMA Ibu membelikanku motor metik baru Sebagai hadiah Pada mulanya aku menolak Tapi terus dipaksa ibu Mengingat aku akan sangat membutuhkan kendaraan untuk kuliah Ada mobil keluarga peninggalan ayah Namun hanya sesekali aku gunakan Selebihnya hanya aku panaskan saja di teras Ada beberapa calon mahasiswa baru yang terlambat seperti aku Karena harus mengantarkan ayu dahulu Ke sekolahnya tadi pagi Kami dipanggil dan dikumpulkan di tengah lapangan basket Oleh beberapa mahasiswa senior Yang menjadi panitia MOSBA Sekitar 11 orang yang terlambat termasuk aku di dalamnya Ada 3 orang perempuan yang juga harus menerima sanksi Atas ketidakdisiplinan kami 4 orang mahasiswa senior 3 laki-laki dan 1 perempuan Terlihat berjalan mengelilingi kami dengan wajah kurang ramah Aku paham Sebagai mahasiswa senior Mereka pasti berusaha mengintimidasi kami semua Alasannya untuk memupuk rasa hormat Dari kartu panitia yang tersema disaku atas almameter mereka Aku bisa membaca namanya satu persatu Senior yang pertama dengan tubuh jangkung dan rambut keriting Agak gondrong Bernama Jihad Kedua mahasiswa senior dengan perawakan bersama pendek Dengan rambut pendek militer Tertera nama Restu dan Farid Sedangkan mahasiswi satu-satunya Yang ada di antara mereka bernama Rika Tanpa ditemani Kak Roma Aku sengaja menggunakan najian tembus pandang Agar dapat melihat teman mereka satu persatu Tanpa harus mendekat Keempat pasang mata mereka menetap tajam Ke arah kami satu persatu Sebagai mahasiswa baru yang menjalani mosbah Kami semua diharuskan membuat papan nama dari karton tebal Di karton yang kami wajib kalungkan di leher Tertera nama jelas kami masing-masing Dan sebuah foto yang menampilkan wajah kami secara close up Kalian sebutkan nama satu persatu di depan Dan alasan lengkap kenapa bisa sampai terlambat Perintah Jihad Senior yang wajahnya paling tidak ramah Di antara mereka semua Satu persatu dari kami mulai maju ke depan Memperkenalkan diri bergantian Serta alasan keterlambatan Dari wajah-wajah mahasiswa baru senasib Sependeritaan denganku Jelas terlihat wajah-wajah yang pucat Karena ketakutan akan hukuman yang akan mereka terima Aku masih santai tanpa merasa takut sedikitpun Sekar yang mengikutiku nampak sedang duduk di atas ponangka Yang tumbuh di belakang lapangan basket Mengamati semua sudut kampus Wajah lo maju sekarang Jangan lihat-lihat ke belakang terus Bentak Jihad disusul tatapan tajam ketiga rekannya Aku sempat terkejut mendengar bentakan pemuda jangkung tersebut Yang ternyata diarahkan ke aku Dengan mengulung senyum Aku segera maju ke depan Menuruti perintahnya Lo lihat apa di belakang ah Tanya Jihad dengan nada masih cukup tinggi Nggak lihat apa-apa kak Jawabku dengan tenang Cepat Sebutin nama lo di depan Perintahnya lagi Aku mengangguk Lalu mulai memutar tubuh menghadap semua mahasiswa baru Yang sedang menerima hukuman Nama Imam Al-Fatah Asal sekolah SMA Depok Alamat Depok Alasan terlambat karena mengantarkan adik berangkat sekolah dulu Ucapku dengan mantap Mahasiswi senior yang bernama Rika nampak berjalan mendekat Dan tiba-tiba mencolek deguku So sweet banget sih Seorang kakak yang sayang adik Emang bapak moyang lo kemana? Sambai-sambai harus lo yang anterin Udah tau lo lagi ikut mosbah Harusnya dia mengorbankan waktu sebelum kerja Buat anterin adik lo dulu Ucap Rika yang awalnya bernada rendah Namun pada akhir kalimat langsung burbat tinggi Tidak bisa kak Ayah saya Tidak bisa mengantar Jawab dengan suara keras Sambil mengepalkan kedua tangan Berusaha menurunkan emosi Karena perempuan yang saat ini berada di hadapanku Membawa-bawa nama lemah rumah ayah Kenapa gak bisa? Bapak moyang lo malas? Tanyanya lagi Kali ini nada suaranya lebih tinggi Aku terdiam menatap wajah Rika dengan tajam Merasa sambutan mataku menyeratkan sebuah perlawanan Mahasiswa itu membalas tatapanku Jauh lebih tajam Dari sebelumnya Imam gak suka Bapak moyangnya aku sebut pemalas Kalau bukan pemalas Harusnya dia mendahulukan kepentingan anak-anaknya dong Iya gak? Tanyanya Rika ke semua rekan-rekanku Semua mahasiswi baru menjawab serempak dengan jawaban iya Aku menata mereka satu persatu Aku faham mengapa mereka menjawab iya Karena saat ini mereka sedang berada di bawah tekanan Sekar yang melihat emosiku mulai naik Segera melayang turun dan berdiri beberapa meter Di dekat kami semua Cukup pak Jangan bawa-bawa bokap aku Ucapku dengan sedikit membentak Hawa hangat dari bau kananku mulai muncul Eh Lo udah berani ngebentak senior Lo pikir bokap lo siapa? Balas Rika yang tak kalah keras suaranya Aku anak yatim Bokapku belum lama meninggal Puas lo Bentaku yang sudah tak bisa lagi menahan emosi Sampai disini dulu ceritanya Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak